selamat pagi, siang anak-anak kelas 10 IPA dan IPS ketemu lagi dengan bapak bapak Febri Afud dan bapak disini ngajar kelas sejarah wajib kelas sejarah wajib bagi IPA dan juga bagi IPS nah bapak bapak waktu minggu-minggu yang lalu sering ngasih kalian tugas tentang berpikir sejarah dan memahami sejarah dan sekarang ini bapak akan menjelaskan memberikan materi lah dalam penjelasan berupa video ya supaya kalian gak bosan tujuannya dan mau gimana lagi ya udah pandemi gini pastilah gak bisa tetap muka yang paling pembelajaran yang paling umum itu biasanya guru ngasih tugas tugas ke kalian gitu tapi kalian mau gak mau meskipun tugas menumpuk itu wajib dikerjakan dan ingat ya pesan bapak bagi kelas 10 kalau misalnya ada guru bukan hanya bapak sih ya guru yang lain meminta kalian isi absensi di google form ataupun apapun itu isi aja dulu absensi meskipun kuota kalian sedikit lagi isi aja dulu absensi kalau misalnya kalian gak bisa masuk abis kuotanya ya gimana caranya supaya kalian ada alasan kenapa gak masuk gitu jangan sampai gak ada alasan apapun karena ini absensi dan juga tugas bakal mempengaruhi nilai rapat kalian ya jadi usahakan kalian harus lengkap itu ya gini nah bapak minggu kemarin udah bukan menyampaikan materi memberikan tugas kalian mencari tentang apa itu sejarah konsep sejarah seperti apa priorisasi dan lain-lain dan bapak harap kalian itu memang benar-benar mencari ya bukan satu orang nyari terus yang lainnya ngopi dari satu orang itu dan kalian benar-benar memahami cuman kalau untuk pemahaman bapak rasa lebih baik dijelaskan daripada kalian yang nyari soalnya bapak bukan mengrendahkan kalian karena yang namanya pembelajaran sejarah kelas SMA dibanding SMP itu jauh beda banget ya kalau SMA lebih dipelajari lagi lebih dalam kalau SMP mungkin sejarah itu maksudnya ke IPS gitu dia nah bapak disini akan menjelaskan tentang kenapa sih kita itu harus belajar sejarah sebelum kita mempelajari tentang sejarah peradaban sejarah Indonesia sejarah terbentuknya dunia sejarah pra sejarah sejarah Indonesia purba bapak ingin kalian memahami dulu yang namanya sejarah itu tuh apa gitu nah coba baca itu di slide-nya ini adalah kata-kata Soekarno ya populer banget sampai sekarang juga quotes-nya jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah apa maksudnya itu kenapa Soekarno berkata kayak gitu nah sejarah itu kalau secara definisi adalah ilmu yang mempelajari masa lalu gitu nah kenapa kita penting belajar masa lalu pertanyaan garis besar itu ya biasanya kan stereotip umum sejarah itu ngapalkan dan lain-lain ya sejarah itu ngapalkan tetapi sejarah itu memahami dan di dalam sejarah itu banyak cerita-cerita yang menarik gitu ya cerita tentang individu cerita romantis itu termasuk sejarah banyak cerita-cerita romantis ataupun adventure gendernya dan lain-lain itu kan sejarah cuman sejarah itu adalah sebuah sebuah kisah didasarkan fakta ya sebuah kisah yang didasarkan fakta yang sudah terjadi di masa lampau nah kenapa kita mempelajarinya itu pertanyaan besarnya alasannya satu karena sejarah itu adalah identitas bangsa kalian suatu bangsa gak akan bisa berdiri tanpa ada sejarah dan bangsa itu siapa kalian sendiri adalah sebagai bangsa Indonesia wajib mengetahui sejarah Indonesia ibaratnya kini aja deh kalian yang udah hidup selama yang usianya 14 tahun 15 tahun dalam masa itu pada suatu hari kalian bangun tidur ketika kalian bangun tidur kalian tuh amnesia kalian gak tau siapa nama kalian kalian gak tau siapa orang tua kalian gak tau identitas kalian dan kalian gak tau semuanya gak ada memori kalian kosong kalian yakin bakal bingung ketika kalian bangun tidur bakal bertanya-tanya orang tesaha aku tuh siapa ngapain saya disini tapi kalau kalian ketika bangun tidur udah tau identitas kalian siapa nama kalian status kalian apa sebagai pelajar orang tua kalian kalian udah ada rencana ke depannya itu kenapa apa gitu ya nah ini kaitannya dengan sejarah apa kita mempelajari masa lalu agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu itu tidak terulangi lagi di masa depan ya masa lalu dan masa depan itu beda cuman bukan berarti belajar sejarah itu bertumpu di masa lalu kita belajar sejarah juga dapat memprediksi masa depan karena ketika kita berbuat kesalahan ya pasti kita ke depannya itu kemacaran supaya kesalahannya gak terjadi gitu ya dan sejarah itu pelajaran yang sangat menarik kalau kalian benar-benar pelajari gitu terutama bangsa Indonesia ini ya dan sangat menyedihkan juga ketika ditanya hari Indonesia dulunya gimana bapak sering nanya itu banyak ngejawab ah orang mah dijajah orang mah dijajah ke Belanda pasti itu jawaban umumnya gitu tapi Indonesia itu sejarah Indonesia gak hanya dijajah sama Belanda kita bakal pelajari sejarah hidup Buddha sejarah waktu dulu kita ini sangat berkuasa di Asia Tenggara ini di seluruh Asia bahkan kita ini pusat perdagangan internasional dunia kita akan pelajari itu ya ada kerajaan Majapahit itu kita imperium Indonesia itu maaf Nusantara ya belum ada Indonesia dulu tapi Nusantara tapi bangsanya bangsa kita gitu sejarah Islam sejarah perang kemerdekaan itu luar biasa sangat menarik kalau kalian pelajari dan kisah-kisah individu yang terlibat itu benar-benar heroik dan asli bukan kisah seperti ya kayak Star Wars di Avengers kan itu kan fantasi ya tapi ini sejarah dan ini sangat menarik sekali gitu dan itulah salah satu manfaat belajar sejarah itu salah satu manfaatnya dan ingat ya tahun 2020 ya tahun sekarang ini bakal jadi salah satu sejarah dunia bukan hanya sejarah Indonesia tapi sejarah dunia nanti 30 tahun kemudian bakal ada buku tentang membahas pandemik virus corona ya ekonominya turun dan bagaimana kalian terdampak manusia itu terdampak dari segi kecil aja ya segi pendapatannya menurun rumah tangganya hancur gara-gara corona ya pendidikan juga agama juga aspek-aspek ini bakal jadi sejarah nantinya gitu nah bakal jadi sejarah dunia dan materi kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang mengapa belajar sejarah apa itu sejarah dan juga tentang konsep-konsep sejarah jadi kalian sebagai orang pendidikan harus beda dari mereka orang umum ya karena kalian harus benar-benar pola pikir kalian harus beda kita belajar sejarah itu pakai logika bukan pakai perasaan dan Bapak kemaacarana logika kalian itu harus terlatih gitu ya nah itu dia kita lanjut ke slide berikutnya ingat ya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan satu lagi ya quotes mereka yang meninggalkan sejarah suatu saat pasti akan terkutuk mengulangi kesalahan masa lalu di masa depan gitu ya do not forget history ya lanjut dari apa yang Bapak sampaikan tadi tadi Bapak telah menyampaikan tentang sejarah itu apa kenapa manfaatnya salah satunya ya salah satu manfaatnya secara umum ya kalau misalnya detail nanti bisa lebih dari sejam tapi Bapak mau mencoba sekarang materi yang begitu padat dikemas dalam video disimplifikasikan dibuat se apa maksudnya sesingkat mungkin supaya kalian paham ya plus juga supaya ganja.kuota juga nanti kalau kalian di download video ini dan juga streaming lah nah dari kata sejarah ini ya sejarah kita ini asal katanya dari bahasa Arab ya bahasa Arab yang berarti syajarotun syajarotun ya yang artinya pohon ya pohon tapi maksudnya pohon ini kan kalau dalam sebuah pohon itu ada rantingnya ada akarnya ada kayunya ada daunnya jadi merujuk ke dalam sebuah simbolisasi bahwa sebelum ada daun sebelum ada kayu sebelum ada ranting dimana-mana itu harus dari akar dulu akar dulu nanti tumbuh besar pohon itu ya dan berkembang nantinya mau jadi pohon apa pohon mangga pohon jambu pohon naon nantinya bisa dimanfaatkan oleh kita jadi intinya sama halnya dengan sejarah gak ada gitunya kalian sejarah kalian ya sejarah hidup kalian kalian umur sekarang 14-15 tahun ya sebelumnya pas lahir selap 15 tahun gak jadi remaja gak gitu kalian dari kandungan dulu dilahirkan oleh ibu kalian disusui dari bayi dari apa anak-anak eh bayi balita anak-anak masuk SD SMP plus SMA gak ada gak ada langsung dibuat slek dewasa SMA gitu ya gak ada gak kayak gitu ya nah itu ada kalian kalian tuh ada sejarahnya dan begitu juga dengan pohon dari akar dulu kayu dulu terus udah berkembang terus udah berkembang nanti jadi ada rantingnya ada buahnya ada daunnya dan bisa dimanfaatkan nah kalian tergantung apakah kalian menjadi manusia yang penting dan bisa bermanfaat itu terserah maaf maksudnya itu terserah jalan hidup kalian seperti apa yang mau dijalani ya jadi itu sejarah asal katanya dari bahasa Arab sejarah tapi latinnya bahasa latinnya itu historia bahasa inggrisnya itu history tapi sama halnya menuju ke dalam sejarah nah dalam sejarah ini berpikir sejarah ya ada tiga konsep ya bapak akan gak akan jelaskan secara detail nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya ada tiga konsep yang pertama sejarah itu berkaitan dengan ruang ya yang kedua waktu pertama ruang kedua waktu dan ketiga siapa ayo ketiga kalian atau kita si peran sejarah nah ruang ini maksudnya apa ruang ini ruang ini ya ini ruang tempat kejadian itu terjadi bisa ruang itu bisa bukan maksudnya ruangan sekolah enggak ruang itu diartikan tempat kejadian terjadi ruang itu ya ya gak gak masuk akal lah contohnya si Ate mencuri dompetnya di pasar tapi sejarahnya ditulis si A mencuri dompet di apa di lewung gitu sana nyimpen dompet di lewung gitu ya tapi pasti ada ruangnya itu terus jadi itu berkaitan dengan ruang berkaitan dengan waktu waktu ini artinya kapan itu terjadi ya contohnya bapak menjelaskan ke kalian ya bapak ngerekam ini itu tanggal 14 Agustus jam setengah 8 8 malam dimana ruangnya di sekolah disini ini kelas 12 sipas 1 waktunya tanggal 14 Agustus tahun 2020 jam setengah 8 ya ini kata bapak ya tapi kalau misalnya ada yang berpendapat Pak Pebri ngajar sejarah ke kalian kelas 10 angkatan 2020 pada jam 1 malam tahun 2027 itu kan gak nyamung gitu ya tapi ada waktu-waktunya apa berarti artinya waktunya itu harus sesuai dengan apa yang terjadi ya ruang dan waktu dan ini peranan ya peranan tokoh yang berperan itu siapa ya kalian individu bapak yang berperan gitu gak mungkin lah contohnya ada gak sejarahnya ketika singa makan apa makan rusak ataupun serigala makan rusak ada sejarahnya serigala berkulit berkulit berbulu berbulu ya berbulu serigala dengan secara brutal memakan rusak dan lain-lain gak itu ya karena alasannya gak ada gak layak dijadikan sejarah dan sejarah itu yang berperan itu kita manusia gitu gak akan ada kita gak akan ada sejarah tanpa adanya yang namanya itu kita gak akan ada sejarah tanpa ada tiga aspek ini yang pertama satu ruang dua waktu tiga manusia bapak ulangi sejarah tidak akan ada tanpa ada tiga aspek ini ruang waktu dan juga manusia itu ya nah kita next ke slide selanjutnya bapak harap kalian paham ya langsung next ke slide tentang konsep sejarah nah ini slide ya mohon maaf ya bapak lupa sebelumnya kalian buka bukunya dan tulis apa yang tertera di powerpoint dan juga tulis apa yang bapak sampaikan poin-poin yang bapak sampaikan ya karena nanti bakal bapak tagih di tugas itu itu adalah tugasnya ya ditulis kalian ya tulis apa yang bapak sampaikan tulis apa yang ada di dalam powerpoint gitu ya yang penting-pentingnya aja nah ini judulnya periodisasi dan kronologi sejarah itu judulnya nah periodisasi itu kayak gimana sih periodisasi itu sebelum kita langsung ke secara teori sejarah itu apa periodisasi ini bagaikan gini ya kan bapak udah ngasih tugas ke kalian dari umur 5 tahun 6 tahun 7 tahun dan seterusnya ya masa SD kalian umur 6 sampai kurang lebih 11 atau 12 tahun masa SMP kurang lebih umur 11 sampai 15 atau 14 tahun dan sekarang masa SMA itu udah kalian tulis ya nah itu tuh periodisasi tuh itu yang kalian tulis ada masa SD masa SMP masa SMA umur 5 tahun umur 6 tahun 7 8 9 dan seterusnya itulah periodisasi nah jadi apa periodisasi dan kronologi periodisasi itu gini ketika kalian usia kurang lebih 6 sampai 12 tahun itu masa periode kalian SD masa kalian dari kanak-kanak sampai ke awal remaja nah masa SMP dari umur 12 ya sampai 13 atau 15 tahun nah itu masa puncak remaja kalian masa SMP periode SMP nah sekarang SMA mau sampai kapan ya sampai lulus pasti naoge nyaman 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 itu lulus gitu nah itu periodisasi jadi apa sih periodisasi itu secara definisi ya periodisasi itu adalah pembagian masa masa sejarah kali lagi pembagian masa masa dalam sejarah ya itu periode nah kronologi apa kronologi sejarah kronologi itu jadi dari 6 tahun ke 7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun 11 dan lain dan seterusnya itu merupakan yang namanya itu kronologi beda sama periode ya ada masa SMSD SMP SMA itu periode kalian ya ada masa kanak-kanak masa remaja masa dewasa itu periode kronologi 6 7 8 9 10 11 12 13 dan 14 15 itu kronologi jadi kronologi itu merupakan sebuah apa penulisan masa lampau secara teratur penulisan penulisan tahun masa lampau secara teratur itu kronologi kalian dari umur 6 tahun langsung ke 7 tahun dari umur 7 tahun langsung ke 8 tahun tentu saja dari 6 tahun ada peristiwa yang berbeda 7 tahun kalian ngalamin apa 8 tahun kalian itu ada apa 6 7 8 gak mungkin dari 6 tahun blok WK 10 tahun langsung berwokan atau langsung kumante itu yang namanya kronologi sejarah nah jadinya dalam suatu peristiwa ataupun kisah kisah kalian individu ataupun kisah sebuah bangsa itu ada periodenya dan ada kronologinya gitu ya nanti kita akan jelaskan lagi di slide berikutnya tentang periodisasi dan kronologi supaya kalian lebih paham lagi lebih ada gambaran lagi ya masih bingung definisinya periodisasi suatu momentum yang dapat memberikan petunjuk adanya karakteristik dari suatu kurun waktu yang satu berbeda dengan kurun waktu yang lainnya ngerti insya Allah sih ngerti tapi kurang lebih dengan Bapak apa yang Bapak sampaikan itu gak jauh beda sama yang ini ini mah definisi secara ilmiahnya gitu ya bisik kalian gak ngerti jadi intinya mah periode T adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi jadi dari kurun waktu maksudnya kurun waktu disini tuh masa kalian kurun waktu kalian kurun waktu kalian masa SD langsung ke masa SMP dari masa SMP langsung pun masa ke SMA dan lain-lain itu kurun waktu yang berbeda dengan kurun waktu yang lainnya itu yang namanya periodisasi periodisasi kenapa periodisasi penting dalam sejarah bukan penting lagi sih karena periodisasi itu merupakan bagian dari sejarah gitu ya fondasi dari sejarah itu periodisasi masa masa sejarah ada masa contohnya ya kalau dalam sejarah masa kekaisaran Romawi masa kekaisaran Yunani masa kerajaan Islam masa kolonialisme dan imperialisme itu periodisasi gitu periode-periode dan lain-lain nanti kita langsung lanjut ke slide berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati